Selamat pagi, selamat malam, selamat siap, selamat sore Dimanapun anda berada, kembali lagi di Comic Comic Vision Hari ini saya, Benjirikus, akan memberikan sekuatan sangat Pada salah satu wanita kita, Andreas Atakan apa itu? Dia itu bikin latih art Di dua tangan ini, ada dua jenis latih art Yang bisa dibuat oleh Andreas Tapi punya tingkat kesusahannya yang berbeda Yang satu paling susah, yang satu lumayan lah Jadi, gimana nanti Andreas bisa memaksalahkan challenge ini? Kita lihat selanjutnya Ampereh, pasti doa view Hari ini saya pilih tantangan untuk ngomong Andreas Yoh, tatakan ini компan yang lalu Sukit latih art Tapi jambanya artnya itu terlihat dari mana Om pintu karena kita Siap, berani berani doa lo Kau ingin meng Carlo Kau ingin mengatakan Kau ingin mengatakan Kau ingin mencari 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 I passed but isn't and isn't I didn't just call woman in the last very Don't man Do it do I So I didn't get it No spoke to video Let's go Okay Okay I did it Okay 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 Yeah Okay Selamat menikmati. Kita pakai double espresso. Kita tambahkan susu. Buat apa? Tentunya buat melate. Oke, cukup. Terima kasih. 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 selamat menikmati nah ini dia jadi silahkan dinilai teman-teman latte art tulip jadi Andreas silahkan duduk saya mau tanya-tanya perihal latte jadi sebenarnya latte art itu apa sih latte art itu latte art itu sebuah karya di kopi karya seperti apa? seperti gini apa latte art ini? latte itu kan sebenarnya cuma kata lain aja kata lain? dari kopi kopi latte latte itu artinya digambar oh gambar berarti kopi yang digambar benar sekali kira-kira kalau untuk menggambar kopi ini ya membuat latte art itu apa saja yang harus diperhatikan? mungkin dari segi booming itu perlu diperhatikan terus? dari temperatur susu juga itu penting sekali terus Andreas kira-kira selain kopi itu minuman apa saja yang bisa dibikin latte art? powder-powderan mungkin seperti coklat, macah yang ada di menu di kopi-kopi oh gitu kurang lebih seperti itu capucino apakah ada perbedaan antara latte art di kopi sama yang di powder itu? tentu berbeda apa bedanya? dari segi boom itu juga berbeda kalau capucino itu kan cenderung dia lebih ngembang kan ketimbang di cafe latte itu jadi teman-teman apakah kalian sudah mengerti tentang latte art? kalau masih belum bisa langsung datang ke kopi kompenizen dan menanyakannya kepada Andreas ini aku coba ya silahkan kalau dari aroma sih lembut bukan aroma rokok ya? bukan bukan gimana? sukses? selain dari penampilannya yang ciamit capucino ya ini? cafe latte cafe latte cafe latte ini juga bisa memberikan rasa yang apa ya lembut dan membuat kehangatan dalam tubuh kita asik eee 9 per 10 9 per 10 9 koma 9 per 10 karena kesempurnaan hanya milik Tuhan sampai jumpa kembali di Kopi Kompenizen jangan lupa like, comment, dan subscribe kita tunggu challenge dari kalian selanjutnya selamat menurutnya pas kentang